Halo sahabat Haris Hidayat, kali ini saya akan membagikan sebuah aplikasi text-to-speech buat kalian yang malu saat membuat konten, dengan suara yang cempreng dan tidak jelas kayak saya, aplikasi ini gratis dan tanpa limit karakter, dan cocok. Jadi ini buat kalian yang ingin membuat konten Youtube, dan sangat membantu menggantikan suara kita yang pas-pasan dan jernih kayak suara asli manusia, dan sangat simpel tentunya aman dan dapat dimonetisasi pakai aplikasi ini. Untuk mengunduhnya, kita buka Google Chrome di HP kalian, dan link aplikasi ini bisa kalian lihat di komen video ini, setelah kita unduh lalu kita install aplikasinya. Lalu buka aplikasinya dan masuk dengan email kita dan klik setuju. Setelah kita masuk, lalu kita setting dulu aplikasi dengan klik tanda gear yang ada di pojok kanan bawah. Setelah itu kita pilih bahasa suara kita ke bahasa Indonesia atau bahasa lain. Karena saya orang Indonesia, jadi saya pakai bahasa Indonesia. Setelah setting bahasa kita langsung klik di pojok kiri bawah dengan tanda chat. Ketikan dengan kata yang sesuai video kalian ya. Untuk kosa kata bahasa kita pilih jeda tanda koma atau titik agar hasilnya lebih alami seperti manusia. Untuk speed suara dan pitch control kita bisa atur di menu pengaturan dan kita bisa utak-atik lagi. Dan inilah contoh teks yang paling enak kita dengar dan kesannya sangat alami dan tentunya jelas tidak kaya robot. Halo sahabat Haris Hidayah, selamat datang di channel tutorial Jedak-Jeduk. Silahkan yang belum subscribe, klik subscribe. Ini adalah kumpulan suara bahasa Indonesia yang kita bisa pilih dan bisa kita tes. Mana yang kita mau pakai untuk video kita. Halo, ini adalah kumpulan suara bahasa Indonesia yang kita bisa utak-atik. Halo, ini adalah kumpulan suara bahasa Indonesia yang kita bisa utak-atik. Kalau sudah selesai klik tanda pojok kiri bawah, lalu simpan dan berikan nama file kita setelah beres klik set. Setelah disimpan, kita bisa buka file di galeri handphone kita dan kita bisa mengulang lagi menulis lagi seperti langkah pertama. Oke sahabat itulah tutorial singkat cara merubah teks ke suara yang alami. Semoga bermanfaat dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.